Alhamdulillah, praise the Lord. Apa kabarnya? How are you today? Good atau excellent? Good atau excellent? Excellent, right? It's not only good, it's excellent. It's awesome. Iya kan? Luar biasa. Sebelum kita mulai dengar firman Allah, saya mau tanya ada yang baru pertama kali datang ke tempat ini? Saya minta tolong bisa berdiri di tempatnya dan beri sambutan yang hangat. Terima kasih. Mari beri sambutan yang hangat. Sebelah kiri kanannya, kasih salam. Katakan selamat datang, Tuhan berkati. Hallelujah. Puji Tuhan. Seperti biasa, kita akan katakan dulu word of faith kita sama-sama. There we go. Gak tau nih grammar-nya benar atau enggak. Kalau salah, betulin sendiri dalam hati. Alright. Ini ngomong-ngomong banyak yang pakai batik ini ya. Luar biasa. Waduh, Cianti sama kosir manus, kembar. Luar biasa. Oke, mari kita baca sama-sama. Kita bangkit beri sekali lagi. If you don't mind. Praise the Lord. Let's read it and believe it. It's called word of faith. Di pak nama ini aja word of faith. Dalam Roma 11 ayat 1 bilang begini. Iman adalah dasar dari seselaga ala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. It means this. Kita percaya itu memang mungkin belum terjadi dalam hidup kita. But we believe that it happens. Amen. Kita percaya bahwa itu akan terjadi. Itu bukti bahwa ala berkuasa dan ala hidup. Aduh, lama-lama saya jatuh nih. Bundur dikit. Jagalah keselamatanmu. Amen. Jadi kita baca ini dengan iman. Dengan percaya bahwa one day it will happen happen to me. Amen. Ayo kita baca sama satu, dua, telu. I believe I am blessed. I live by grace and mercy. I am I am saved by the blood of Christ who loves me. I will overcome all temptations. Nothing can be against me. Why? I will never forsake me. My help comes from God alone who delivers me from evil. My life will be a successful life and no curse will be upon me and my family. For me and my house we will worship Him with our spirits souls and bodies. Glory to God. Haleluyanya kayak baca A-L-L Haleluyah. Kalau ngomong haleluyah kenceng. Arti haleluyah you know what it means? Praise the Lord. Kenapa kita praise the Lord? Because He will do whatever He promised to you. Amen. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Moto kita adalah No. That's the pass. Moto kita bukan change, unchangeable, unshakable. It's pass already. Now our motto is this. Waduh, pada lupa pie iki. Bahasa Perancisnya pie iki. Moto kita I'll be shining and be the best. Lagi. Satu, dua, tiga. I'll be shining Minggu depan ujian ya. Haleluyah. Saya luar biasa hari-hari ini saya menikmati summer yang sangat indah kenapa hujan rose. Mengingatkan saya pada kota Bogor. Bogor everyday raining. Dulu sudah lah waktu saya masih kecil. If it is not raining in one day everybody bingung everybody karena kemana-mana bawa payung orang Bogor itu. Jadi kayak Satria gitu bawa payung saya kalau sekolah dititipin payung ada jas hujan di dalam SMA bawa jas hujan jadi orang Bogor itu dulu kalau gak hujan sehari bingung kalau sekarang gak hujan sehari haleluya karena bisa lain-lain kan tapi tadi dari kemarin kan kita hujan terus aduh saya menikmati betul hujan ada tetesan-tetesan air hujan deket rumah deket pohon indah sekali puji Tuhan sudah bersyukur ada hujan yang amin cuma yang belah sini yang tengah kagak amin nanti daerah-daerahnya pada kering hujan luar biasa saya ingat kalau ngomong-ngomong soal tetes saya ingat begini ada satu cerita satu kali ada satu anak kecil dia mondar mandir mondar-mandir karena kan panas udara panas udara di sekolahnya dia mondar tahu mondar-mandir bahasa Inggrisnya apa ya oh saya tahu gudagadik itu mundar-mandir bahasa Inggrisnya bulak-balik bulak-balik depan sekolah eh ada tukang cendol tahu cendol ya bahasa Inggrisnya cendol ya itu dia ada tukang cendol bagus sekali dia pingin sekali tapi gak punya duit sudah gak punya uang dia datang datang terus dia datangin sama abangnya and he said this bang cendolnya berapa duit bang abangnya kan dia tahu ya kalau tukang cendol kan pakai apa tuh namanya yang dari kayu tuh kan eh dari apa besi apa kaleng beling kan terus dia ambil ini oh 200 perak 1 gelas waduh dia lihat-lihat kantongnya cuma ada 50 perak gimana dibulak-balik lagi akhirnya disamperin anaknya bang saya mau tanya lagi jangan marah bang kalau setetes berapa bang terus abangnya bilang begini setetes 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 mah gak bayar dek oh cerah saudara wajahnya dia ambil gelas dia bilang bang kalau gitu tolong tetesin aja gelas sampai penuh jadi gratis saudara siapa mau cendol datang ke basar kemarin ada cendol enak sekali tapi hari ini saya gak mau kotbah tentang cendol saya mau bicara tentang satu hal dalam hidup kita dan saya mau minta saudara hal ini bukan lagi makanan lunak hari ini firman Allah bukan yang lunak tapi sedikit keras jadi saudara harus kunyah perlahan-lahan buka hatimu lebar-lebar dan terima firman Allah dan evaluasi diri kita masing-masing termasuk saya firman Allah hari ini berbicara tentang judge not jangan menghakimi kita banyak kenal kita sudah banyak dengar ada kata menghakimi kita juga tahu bahwa jangan menghakimi satu dengan yang lain mari kita buka firman Allah dalam matius pasal yang ketujuh matius pasal yang ketujuh ayatnya yang pertama matius pasal yang ketujuh ayat satu sampai lima ayat ini terkenal dipakai untuk mengingati kita untuk memberikan evaluasi bagi setiap orang percaya untuk tidak saling menghakimi yang sudah dapat bilang amin yang belum haleluya masih ada yang belum yang bingung bilang aduh aduh ada juga aduh dapat semua ya matius 7 1.5 bilang begini saya bacakan buat saudara jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi sekali lagi jangan kamu apa supaya kamu tidak seperti prinsip tabur tua jangan kamu dudis karena kamu akan terima apa yang kamu lakukan kepada orang lain ayat 2 karena ini alasannya dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi menurut aku akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu dengan kata lain begini kalau saudara bilang dia kok begitu nyanyinya dengan saudara menghakimi orang lain seperti itu maka saudara akan dilihat juga seperti itu dan orang akan katakan loh kok kamu sendiri tidak lakukan apa yang kamu ngomong bisa mengerti maksud saya ayat ketiga mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu tahu selumbar selumbar itu tweak betul gak saya ngomong pronounce tweak it's like a very tiny ranting kecil tweak selumbar di mata saudaramu coba lihat teman sebelahnya ada selumbar gak jangan yang lain selumbar selumbar di mata saudaramu tetapi dia bilang begini sedangkan balok dalam dalam bahasa aslinya balok itu timber artinya papan besar saudara kayu besar di dalam bahasa aslinya di matamu di dalam matamu tidak kamu ketahui dengar saudara selumbar di mata saudaramu tapi waktu kitab katakan balok dia gak katakan di matamu tapi dia katakan di dalam matamu you see the difference between on your eyes and inside your eyes ranting di mata saudaramu gak kamu lihat tapi balok di dalam matamu sendiri selumbar kamu lihat tapi balok gak kamu lihat katanya bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu hai orang munafik wow hipokrit dalam bahasa inggrisnya keluarkan dulu balok dari matamu maka aku akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu saudara saya akan berbicara tiga hal tentang hal ini banyak orang salah sangka judgment itu tidak bolehnya betul-betul ekstrim tidak boleh gak saudara judgment itu dalam bahasa di Alkitab itu ada dua arti yang pertama menghakimi betul menghakimi yang kedua artinya menegur atau ribiuk nah ada tiga hal yang ingin saya katakan buat saudara dengan katakan jangan menghakimi nomor satu saudara bagaimana kita bisa melakukan menghakimi yang ribiuk ribiuk kalau kalau memang menghakimi tidak boleh kenapa Yesus lakukan juga karena Yesus bukan menghakimi dengan apa yang negatif tapi Yesus menghakimi dengan apa yang adil coba kita lihat Yohanes 4 ayat 24 bagian B sorry Yohanes 7 ayat 24 bagian B Yohanes 7 ayat 24 bagian yang B dikatakan gini jangan menghakimi menurut apa yang nampak tetapi hakimilah dengan adil berarti menghakimi boleh tapi menghakimi bukan nanti yang kita akan belajar tapi menghakimi dengan adil caranya Tuhan apa sih menghakimi dengan cara yang adil nomor satu kalau sudah punya pulpen boleh catat ingat-ingat di kepala saudara juga boleh sudah bisa lakukan dalam hidupmu sehari-hari karena berbahagialah orang yang melakukan firman bukan hanya mendengar saja nomor satu caranya begini dengan adil tegur bukan menilai atau mempersalahkan rebuk bukan menilai orang atau condemnation yang diberikan kepada orang not condemnation but rebuk sering saudara kita tidak merebuk tapi kita mengkondem orang melihat sesuatu yang salah bukannya kita tegur dengan adil dan kasih tapi kita mempersalahkan lagi sampai orang itu merasa gue gak ada harganya lagi nah menghakimi dengan adil sesuai dengan firman Allah adalah kita merebuk bukan menilai dalam Yohanes 5 ayat 30 Yesus bilang begini 5 ayat 30 bilang begini aku tidak dapat berbuat apa-apa dari didiku sendiri aku aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil kenapa adil sebab ini dia aku tidak menuruti kehendakku sendiri melengkah kehendak dia yang mengutus aku aku gak menghakimi karena saya pikir kamu jelek tapi saya merebuk kau karena kau tidak sesuai dengan firman Allah bisa mengerti maksud saya tapi kadang orang menghakimi itu dengan kehendaknya sendiri kalau kamu gak sesuai dengan standar saya berarti kamu salah coba kita lihat diri kita termasuk saya apalagi leaders kalau saudara memegang satu departemen atau song leaders atau apapun mudah buat kita jatuh dalam hal ini kita cuma lihat oh Andrew kenapa dia pakai baju itu gak sesuai dengan caranya saya kamu salah pakai baju itu tidak sopan dimarahin senyum-senyum kalau dimarahin diem gini jangan Andrew Andrew tapi kalau saya bilang begitu berarti saya menghakimi betul karena saya membandingkan antara standarnya Andrew dengan standar saya tapi Yesus bilang aku tidak menghakimi menurut kehendakku tapi aku menghakimi menurut kehendak Tuhan saudara menghakimi itu bukan memberi condemnation menghakimi itu menegur orang dalam kebenaran menegur orang untuk bawa dia ke dalam satu pertobatan bukan menegur untuk mempersalahkan 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 dia jatuh sampai tidak bisa bangun lagi terkapar saudara yang kekasih sering kita lakukan ini saudara sering kita menegur orang tapi dengan satu tendensi menghakimi supaya kita bisa menutupi kesalahan dan kekurangan kita wah ini kok jadi begini ya lalu kita cari siapa yang salah banyak sekali saudara kita cari alasan banyak sekali kita cari alasan untuk menutupi kesalahan kita sehingga kita menghakimi orang lain menegur orang lain jelek dan lebih buruk dari kita sehingga orang fokusnya ke dia semua oh dia lebih jelek dari saya dia lebih jelek dari saya Tuhan gak mau itu Tuhan mau kita menegur bukan menghakimi dengan kasih dengan adil cari dulu saudara kenapa dia begitu kenapa latar belakangnya jangan langsung tegur jangan langsung hakimi orang dia pasti ada satu alasan kenapa dia lakukan itu satu kali ada satu anak datang ke sekolah dia datang ke sekolah lalu ditanya sama gurunya namanya misalnya siapa siapa yang gak ada disini siapa cecep 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 kata gurunya nih kamu kalau pagi ngapain bangun pagi saya eh kalau pagi pagi saya itu bangun tidur bu oh begitu kalau bangun pagi kamu iya oh ya lalu kapan kamu tidurnya oh tidurnya malam bu jadi kamu bangun bangun apa pagi tidurnya malam nah saya mau tanya kamu kan PR kamu gak selesai terus nih homework kamu gak pernah beres sampai komplit saya mau tanya kalau gitu dari pagi sampai malam kamu ngapain oh tidur bu jadi sebenarnya ada alasan kenapa PRnya gak dibuat tidur sering saudara kita langsung tunjuk Kak Imah begini begini tanpa nanya dulu kenapa dia begitu mungkin ada alasan dibalik itu langsung kita tunjuk jari kita Tuhan gak mau menghakimi Tuhan mau menegur bukan menghakimi Kristus datang bukan membawa condemnation Kristus datang untuk membawa kelepasan buat saudara amin dia datang untuk memberikan kelegaan buat saudara karena itu tegurlah jangan menghakimi ada satu survei dikatakan begini survei ask mothers to keep track of how many times they made negative compare with positive berapa kali dia bilang sama anaknya negatif dan di compare dengan bilang sama anaknya yang positif nah dia compare lalu dia bilang ternyata hasilnya begini saudara setiap kali empat eh sorry setiap kali saya lihat ini oh empat positif statement harus diberikan kepada seorang anak untuk untuk menghapus satu negatif statement sekali lagi ya untuk bisa membangkitkan jiwa seorang anak yang sudah terima satu negatif statement memerlukan memerlukan empat positif statement wow artinya begini juga kalau saudara menghakimi orang terus menerus atau satu kali aja maka untuk orang itu bangkit dia perlu empat kali favor empat kali positif statement dari orang lain saya bayangkan kalau saudara kumpul-kumpul ada sepuluh orang yang sembilan negatif yang satu sepuluh lama-lama setiap hari dibilangin lumah lumah rusak lumah gak benar lumah bodoh lumah bego kalau datang pakai baju lamcai lamcai apa sih bahasa inggrisnya kembrow bukan lamcai apa sih acak-acakan jalannya juga begini kali hidup mau hidup mau hidup gak mau mati gak mau gini kenapa lu sedih gua kenapa si A ngelirik gua dari kemarin lu baik gak percaya udah gak ada lagi tiap hari digituin sama temennya sama keluarganya sama papanya mamanya lama-lama dia begini lama-lama begini liatin empat tahun dia begini karena apa saudara tiap hari negatif 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 tiap hari condemnation 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 God doesn't want condemnation God want rebuke yang mengangkat membawa kepada pertobatan nomor dua mau satu titik tegur bukan menilai atau menghakimi nomor dua lihat yang tidak nampak tadi Yohanes 7 24 bilang begitu lihat yang tidak nampak kita mesti lihat jelas saya minta satu orang Andrew mumpung dia tadi saya panggil Andrew bentar jalannya gagah dulu jangan ya itu satu dua kiri kanan sini deketan saya sini gak apa-apa saya gak gigit ikutin saya balik lagi hidup oke dia Andrew dia bilang apa selumbar di mata saudaramu tidak kamu lihat tapi balok dalam matamu eh selumbar dalam matamu kamu lihat tapi balok dalam matamu tidak kamu lihat misalnya saya orang yang punya selumbar dia punya balok pegang pegang disini deketin gak apa-apa udah jangan maju saya selumbar selumbar di mata saya eh jangan ngintip selumbar di mata saya du ini angka berapa du bisa lihat du mana bisa saya ngapain du gak tahu ya du saya ngapain du tahu gak du jangan ngintip tahu gak du gak tahu ya gak lihat ya ini angka berapa du lagi bisa tahu du kenapa gak tahu saudara karena ada balok ya itu yang firman Allah bilang bagaimana kamu bisa lihat kesalahan orang lain kalau kesalahanmu sendiri menutupi matamu untuk bisa melihat dirimu sendiri udah do thank you ya ya thank you itu 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 maksud firman Allah jadi lihat dulu dengan jelas lihat yang gak nampak di dalam diri orang itu dengan cara apa lepaskan dulu balok dari matamu kalau saudara mau menilai orang dengar baik periksa diri kita sendiri keluarkan dari diri kita sendiri coba dengan diri kita sendiri baru kita bisa menilai orang lain kalau kita bilang lo gak becus kerjanya lihat diri kita sendiri dan tanyakan can I do the thing that he is doing apakah saya akan menjadi sama produksinya dengan dia kalau saya menjadi dia tapi seringkali kita enggak kita jadi penonton dan lihat padahal balok besar dan kita bilang kamu salah padahal ada balok besar the big block block di depan saudara dan gak bisa lihat saudara kadang-kadang penghakiman itu menyakitkan hati sesama kita dengan kata-kata yang keras dengan kata-kata yang menyakitkan sehingga membuat kita sakit hati karena itu sudah sebelum kita menegur lihat dulu sampai kedalaman kenapa dia begitu cari dulu sebabnya kenapa setelah kita mengerti baru kita bisa merebuke bukan menghakimi supaya bawa dia kembali ke jalan yang benar beri dia sehat sering-sering kita datang negative thinking langsung ngomelin orang langsung ngomongin orang langsung gosipin orang tanpa tahu sebabnya dan hari ini kita harus putuskan dalam jemaat kita amin gak ada lagi negative statement gak ada lagi sesuatu yang melihat orang lain buruk lihat orang lain sebagai ciptaan Allah yang lebih berharga dari apapun juga nomor tiga saudara tegur bukan menilai yang kedua lihat yang tidak nampak yang ketiga ini yang penting miliki hati seorang hamba bukan hati seorang hakim miliki hati seorang hamba bukan seorang hakim artinya ampunilah semua yang bersalah kepada kita jangan disimpan dalam hati saudara kalau jadi hamba Tuhan saudara baik di Indonesia di Australia pun di manapun juga kadang-kadang banyak kata-kata yang menyakitkan struggle sekali saudara tapi apa yang terjadi mesti belajar untuk mengampuni orang lain mesti belajar untuk merilis pengampunan kepada orang lain mungkin sudah dibilang jelek apaan tuh kamu begitu kalau hati seorang hamba kita mesti belajar untuk mengampuni it's not easy tapi itu diperlukan buat kita masing-masing karena saya ingat dengar Cipeni ngomong begini kalau someone hurts kalau someone get hurt dia akan hurt orang lain kalau saudara terima sakit dan tidak mengampuni kecenderunganmu adalah untuk menyakiti orang lain karena itu punya hati seorang hamba saat ada yang berdosa tegur dengan baik kalau dia bertobat ampuni jangan bicarakan lagi the past yang depan kita lakukan sama-sama jangan diingat lagi apa yang diakukan yang salah lupakan ampuni dia dan maju ke depan bersama-sama memang mungkin terjadi lagi orang ngomongin kita biarin ampuni miliki hati seorang hamba nah saya ingin bawa saudara kelam Roma 14 ayat 15 Roma 14 ayat yang ke 15 oh sorry Roma 14 sampai yang ke 15 Roma 14 kalau sudah baca pasal 15 sampai chapter yang ke 15 ada sesuatu kebenaran dasyat yang akan kau temui disini dalam ayat yang ke 14 pasal 14 ayat 1 bilang begini terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya seorang yang punya hati hamba dan tidak mau menghakimi dia akan menerima saudara yang lemah tanpa mempercakapkan pendapat dia mungkin seorang ini tidak punya kepandaian apa-apa dalam bidang tertentu karena kita punya standar kita bandingkan dengan standar kita kita mulai menghakimi itu salah saudara banyak orang lemah dalam gereja saya mau tanya sekarang siapa yang tidak punya kelemahan dalam hidupmu angkat tangan tinggi tidak ada semua pasti punya kelemahan semua pasti punya kelemahan dan mungkin kelemahan kita tidak sama dengan kelemahan orang lain saya punya kelemahan saya bukan superman pas rusun yang bukan superman enru bukan superman enru lagi semua orang punya kelemahan karena itu saudara kita harus jelima kelemahan orang lain dan tidak mempercakapkan pendapatnya yang kita lihat adalah nilai positif dari orang tersebut bisa apa dia ya apa yang paling bagus dalam diri dia ya yuk saya kita kerjain sama-sama supaya yang bagus makin bagus yang jelek makin ketutup hati hamba saudara yang tidak mau menghakimi seperti hati hakim datang-datang dia langsung nilai semua si A si B si C di scan apa itu kalau bayonik gitu kan dia lihat jelek tuh ibu lita tuh mulai dia mulai dia langsung di scan ibu Shirley di belakang dia tuh begitu tuh langsung scan dia datang jangan saudara justru yang kalau ada kelemahan jangan pertebatkan pendapatnya kalau kita lihat 14 ayat 10 dia bilang begini lagi tetapi engkau mengapa engkau menghakimi saudaramu atau engkau mengapa engkau menghina saudaramu sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah satu saat nanti ada Allah yang menghakimi kita bukan kita yang menghakimi saudara kita kita menegur membawa dia kepada kebenaran tapi bukan kita yang menghakimi saudara kita ayat 13 kita lihat juga dia bilang begini karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi wow ayat 13 bilang jangan menghakimi lagi stop let me say to ICC congregation stop saling judging stop your judgment it to others no stop karena itu tidak sesuai kebenaran firman Allah kalau saya jatuh nanti saya dihakimi itu si sembrono makanya saya jaga-jaga diri supaya gak dihakimi kadang kita judgmentnya boom langsung keluar now listen ICC stop kita mesti eliminate spirit of criticism dan kita mesti develop spirit of encouragement amin kita mesti matikan spirit of criticism dan kita bangkitkan spirit of encouragement lihat orang lihat baiknya dan katakan kau begitu indah kau begitu manis kau begitu berharga di mata Tuhan let's do it together let's work together buang semua criticism karena saya gak pernah lihat gereja bisa maju dengan adanya criticism dengan adanya judgmental spirit tidak pernah saya lihat baik itu di Bogor baik itu di Jakarta baik di Ostra dimanapun saudara setiap saya mau katakan bahwa saudara dulu saya bukan bukan satu orang pendeta yang diem dalam gereja pelayanan saya kebanyakan keliling saudara dari gereja ke gereja dari gereja ke gereja sudah tahu dalam setiap gereja bukan setiap ada beberapa gereja yang saya kunjungi mulai berantakan mulai hancur mulai jemaatnya berkelai pendeta sama jemaat berkali jemaat sama pendeta berkelai pendeta sama pendeta berkelai jemaat sama jemaat berkelai jemaat sama tukang parkir berkelai pokoknya sekitar gereja diajak berkelai kenapa saudara karena dalam gereja itu ternyata setelah kita lihat-lihat setelah kita ngobrol-ngobrol tebal sekali judgmental spirit tebal sekali criticism ada satu kali teman saya sampai telepon saya diundang makan saya sama dia di daerah depok saya pergi sama dia dua istri istrinya nangis dia bilang begini aduh saya gak tahan saya gak tahan kritik terus kritik terus saya bilang kenapa saya cuman gereja mobilnya sudah rongsok kita mesti beli mobil supaya bisa terjemput beli mobil mobil toyota dulu tuh masih bagus toyota kijang baru yang paling baru harganya memang mahal saudara tidak apa tapi salah satu anggota jemaat langsung mengerti katanya pendeta mata duitan karena beli mobil gereja yang paling mahal lalu saya tanya begini kalau yang rongsokan kalau mobilnya mogok jemaatnya mau dorong sering saudara kita tidak melihat ke belakang dan sering kritisism ada dalam gereja dan gereja semakin lama semakin turun dengar baik ICC kita mesti stop spirit of kritisism dan kita mau bangkitkan spirit of encouragement coba lihat teman sebelah kiri kananmu lihat bilang begini you are precious in the eyes of God mulai sekarang ketika engkau ketemu teman sama gereja jangan lihat jeleknya lihat baiknya ada ho'o kalau lihat seorang dalam gereja jangan lihat apa yang sudah dia lakukan masa lalu lihat apa yang kita bisa kerjakan sama-sama di masa depan ada ho'o amin sedara kalau ada kesatuan ada victory waktu saya menikah dulu Robert Ferguson kotba dia bilang in unity there is victory panitia basar kocuan luar biasa melakukan basar dan terlihat kesatuan betul kocuan begitu ada kesatuan 15.700 tapi kalau saling gontok-gontokkan boro-boro 5.700 cepet aja mungkin gak dapat gak ada kemenangan karena itu kalau kita punya hati hamba yang rendah hati minggu depan kita belajar itu kita akan bisa maju bersama tidak ada lagi pertentangan yang kuat harus menanggung yang lemah kita mencari coba lihat pasal 15 ayat yang ke 1 dan 2 ini jelas sekali dan indah dia bilang begini kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan dengar baik jangan kita mencari kesenangan kita sendiri haleluya jangan mencari kesenangan kita sendiri yang penting saya senang orang lain susah bodoh amat dalam gereja ICC saya ingin lihat sekali satu orang sakit semua berasa sakit satu orang encok semua encok semua rasain sakitnya satu orang sedih kehilangan sesuatu kita sama-sama satu orang susah kita sama-sama bantu saudara karena itu nanti saya bersyukur Kokim dan Cixu Syang menjadi ketua visitation puji Tuhan jadi nanti kalau Cixu Syang sama Kokim besuk jangan kaget ya Kokim gak usah kaget karena memang beliau punya hati untuk melayani untuk besuk yang kuat menanggung yang lemah jangan cari kepentingan diri sendiri ayat 7 lebih dah asiat sudah dia bilang begini 15 ayat 7 Roma dia bilang sebab itu apa sama-sama oh belum ada Roma 15 ayat 7 sebab itu apa kurang keras sebab itu lagi sebab itu terimalah apa satu akan yang lain sama seperti apa Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan kalau saudara gak bisa terima satu dengan yang lain kesatuan tidak akan pernah terjadi Koharsono menjadi managing director dari piknik kita bersatu semua bagian dapur ayo nanti kita bikin sama-sama menu yang paling lezat misalnya menu segala telur telur bus telur kecap telur apa jangan ya bisul nanti segala makanan diatur bagian siapa lagi yang bisa bagian apa yang bisa nyanyi worship veron wah saya mau nyanyi disono tapi gak pake sound system katanya gak boleh sound system jadi teriak-teriak kita sama-sama saudara satu sama lain kita saling terima satu sama lain kita saling terima tiga hal kalau engkau mau hakimin dengan adil yang pertama tegur jangan menilai nomor dua lihatlah yang tidak nampak jangan yang cuma nampak pakai baju potongan rambut sepatunya gayanya jangan dinilai sudah lihat ke dalam hatinya kenapa lihat yang tidak nampak kalau itu berbuat dosa tegur secara empat mata kasih tahu tanpa menghakimi dan mengkondem berikan pengharapan buat dia nomor tiga miliki hati hamba bukan hati hakim dalam hal ini saudara kita bisa lihat seluruh gereja nanti akan bersatu karena judgmental spirit sudah dihilangkan spirit of acceptance yang mau menerima spirit of encouragement kita bangkitkan di gereja ini amin saudara bilang sama sebelahnya saya mau sebelahnya bilang ho amin saudara karena itu kalau kita kembali ke dalam apa namanya matius pasal yang ketujuh mari kita buka lagi sebagai penutup matius pasal yang ketujuh dan saudara kalau lihat dari pasal kelima itu tentang kotbah di bukit betul tentang kotbah di bukit dia dari pasal lima ayat satu sampai dua belas dia berbicara tentang orang yang sudah menerima keselamatan karena berbahagialah orang yang ini berbahagialah orang yang itu dan sebagainya dari pasal lima ayat tiga belas sampai ke enam belas dia berbicara orang yang sudah selamat harus menjadi terang orang yang sudah diberkati harus menjadi terang dalam komunitasnya baik dalam komunitas gereja maupun komunitas di luar lalu kemudian pasal lima ayat dua tujuh belas sampai pasal tujuh ayat dua delapan di matius Yesus mengajarkan bagaimana cara hidup orang yang sudah ada dalam kebenaran dan yang paling akhir pasal tujuh dia bicara yang tadi jangan kamu menghakimi kalau orang orang belum selesai melakukan firman Allah mungkin dia belum belum seratus persen melakukannya jangan menghakimi karena ukuran apa yang kau ukurkan kepada orang itu yang melakukan firman mencoba untuk menjadi orang yang baik itu akan diukurkan kepadamu karena itu sudah ada aku yang kekasih pada hari ini kedamaian akan terjadi dalam gereja Tuhan kalau kita bisa menerima orang lain apa adanya kalau kita bisa melihat keluar sana dan kemudian kita lihat orang-orang yang kesulitan dan kita bisa menerima apa adanya kita mau menolong instead of mau menghakimi nobody perfect nobody termasuk saya mungkin saya lebih jelek dari saudara bisa jadi cuma kebetulan saja saya pakai batik apa hubungannya yang gak ada kebetulan saja saya ada di depan tapi pada dasarnya belum tentu saya lebih baik dari saudara belum tentu saya melakukan firman Allah seperti saudara melakukan firman Allah tapi once kita menghakimi dengan cara itu kedamaian akan hilang mari kita tundukkan kepala hallelujah thank you Jesus thank you selamat menikmati